KUBU BERGADIR NOFRIANSA KUBU BERGADIR NOFRIANSA JOSUA HUTTA BARAT alias BERGADIR J sangat kecewa dengan putusan Mahkamah Agung yang memotong semua hukuman Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Kuasa hukum keluarga BERGADIR J Kamarudin Simenjutan mewakilkan kekecewaan keluarga terkhusus atas hukuman Putri Candrawati yang disunap hingga 10 tahun penjara. Ia menyebutkan Putri Candrawati merupakan dalang terjadinya kasus yang merewaskan kliennya. Semua tindakan yang dinilai menjadi penyebab adanya penembakan kata Kamarudin sudah terungkap di pengadilan. Atas hal itu Kamarudin menduga adanya kecurigaan dari pihaknya jika ada permainan sehingga keluar putusan yang meringankan para terdakwa. Sementara itu Ibu Unda Almarhum Pergadir J Rosti Simenjuntak mengaku sangat terkejut dan bersedih. Menurut Rosti putusan tersebut sudah melukai rasa keadilannya sebagai orang tua Pergadir J. Rosti sendiri mengaku akan langsung melakukan komunikasi dengan pengacaranya selesai putusan tersebut. Seperti diketahui, Mahkamah Agung menggelar sidang kasasi Furnis Verdi Sambo dan kawan-kawan pada selasa 8 Agustus. Hasilnya, menjelis hakim memutuskan hukuman pidana seumur hidup untuk Verdi Sambo, yang mana sebelumnya dijatuhi hukuman mati. Putri Candrawati yang sebelumnya difurnis 20 tahun penjara, mendapatkan potongan hukuman menjadi 10 tahun penjara. Kemudian, Riki Rizal yang sebelumnya dihukum 13 tahun penjara, kini menerima jatuhan Furnis 8 tahun penjara. Kemudian, Kuat Ma'ruf yang awalnya mendapat Furnis 15 tahun penjara, mendapat potongan Furnis menjadi 10 tahun penjara.